Intro Hai 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 Sobat Pemijarum dimanapun kalian berada senang sekali saya Yuni Kartika bisa ketemu Anda semua lagi Tentunya di program Cerita Atlet Nah ini episode yang sangat menarik karena bintang tamu saya kali ini adalah seorang atlet bulu tangkis yang tiba-tiba menggegerkan Indonesia dengan menjadi juara All England 2022 Sudah hadir bersama saya Bagas Maulana Bagas apa kabar? Halo Ci apa kabar? Kabar baik ya guys ya Oke pertanyaan pertama juara All England 2022 Menyangka atau tidak menyangka? Tidak menyangka Iya tidak menyangka Iya publik juga merasa wah semua unggulan datang ya guys ya belum lagi dari Indonesia ada The Daddies ada The Minions Pada saat itu apa yang dilakukan Bagas Fikri sehingga setelah istilahnya mungkin dalam 2 tahun sebelumnya ya prestasi ada Tapi ini All England apa yang menyebabkan kalian bisa juara All England menurut Bagas? Kita latihan benar-benar fokus ya di 2 tahun sebelum berangkat All England itu kita benar-benar matangin dari segi fisik segi teknik segi power kita semua persiapin matang-matang karena ini ajang All England turnamen bulu tangkis tertua kita ingin membuktikan kalau kita juga bisa ikut di turnamen All England ini Iya benar dan emang sih gas maksudnya bukan cuma masalah juaranya tapi lawan-lawan kalian nih loh gila bukan lawan main-main guys Lawannya nih benar-benar yang unggulan ke-1, unggulan ke-2, unggulan ke-4 ya Takuro Hoki Yuko Kobayashi Nah gas kalau melihat ke belakang dulu Platnas ini punya beberapa pemain ganda putra hebat ada Pram Yere ada Leo Daniel yang kita lihat sepak terjangnya ini sebenarnya dalam 2 tahun belakangan mereka bagus juga gitu Nah bagas Fikri gimana cara mengatasinya kan saingan namanya ya nah terus bisa akhirnya juara All England Kita sempat ngobrol juga sama Fikri ayo Ki kita bisa jangan mau kalah sama 2 pasangan itu kita 2 tahun sempat di bawah kita harus bisa di atas Nah abis itu ya kita inisiatif sendiri-sendiri ada tambahan lah di setiap selesai program kita tambahan meskipun yang 2 pantar itu cukup kita harus tetap latihan tambahan Lebih lah ya gas ya dan anu kan gas secara umur nih kalau harus dihitung 6 nih tadi Leo Daniel Bagas Fikri kemudian Yere Pram ini bagas paling tua Tapi gas berarti pesennya jelas ya bahwa selalu ada kesempatannya jika mau ya walaupun di 2 tahun itu mungkin gak gampang ya gas Iya bener-bener gak gampang banget apalagi 2 tahun kan cukup lama ya ya semoga tahun ini mendapatkan top 10 Iya amin sekarang berapa rankingnya gas? Rankingnya sekarang 20 20 20 ya Dari sebelum All England berapa? Dari sebelum All England 28 Waduh naiknya sadis 8 peringkat itu karena 4 kejuaraan beruntun ya? Iya Wah luar biasa gas mudah-mudahan maksudnya gini ini batu loncatan yang bagus ya awal yang bagus ya gas Gila luar biasa ya Sobat PB Jarum message-nya jelas banget tuh maksudnya kompetisi tetap berjalan mungkin Bagas Fikri sudah memulai awal dengan apa baik tapi setelah itu sempat tertinggal ya tapi akhirnya sekarang sudah bisa menunjukkan performanya Dan Kevin juga kalah kan jadinya kita juga ada takut untuk lawan dia karena wah ngeri ya Pas apa bisa ngalahin Mas Kevin Tapi pas kita main ternyata ya sama aja pukulan-pukulannya gak ada yang istimewa juga Tapi Alhamdulillah ya kita diberi kemenangan Ini sih kemenangan bukan kemenangan main-main Sobat PB Jarum karena tertinggal 17 20 ya di game ketiga berakhir bisa memenangkan pertandingan Oke setelah itu ketemunya harus The Minions Ini kalau latihan menang kalah? Kalah terus? Atau gimana sih gas? Atau menang terus malah? Waktu itu sempat kalah terus Kalau latihan malah kalah terus? Oh gitu Sempat kalah terus tapi belakangan ini suka ada menang cuma jarang menangnya Jangan banget sering banget kalah Sering banget kalah oke jadi pada saat All England yang dipikirin apa tuh gas? Sampai airnya bisa menang? Kita nating tulis aja di lapangan gak mau mikir apa-apa Mending ya poin demi poin kita bisa ngeraih dan mainnya harus fokus banget lah di lapangan Karena The Minions ini kalau udah ngejer cepet banget Ya strategi apa sih? Maksudnya gini kalau di latihan kan banyak kalahnya tapi ini pertandingan penting The Minions juga pengen menang gitu loh tapi kenapa kalian bisa memenangkan pertandingan itu? Aduh gimana ya? Kira-kira tipsnya apa gitu loh? Tipsnya harus kompak di lapangan Kompak itu nomor satu kompak Dan secara main kayaknya emang lagi enak sih ya? Iya lagi enak banget sih Makanya kakanya mukul apapun rotasi kayak gimana pun tuh kok kayaknya enak aja dilihatnya Emang begitu ya rasanya gas? Iya rasanya kayak Mau saya di depan fikri di belakang jadi semua kayak Iya benar Apapun Bola tuh bisa kena bisa mematikan musuh lah Dalam pikiranmu Gas The Minions pada saat main di semi itu mereka main normal apa gak sih? Set pertama normal Mas Kevin kosinya normal mainnya seperti biasa Cuma set kedua itu mungkin saya lihat ya Nah mas Kevin agak sedikit ngambek Pas sempat dia kayak kesel gitu Saya lihat kan waduh kesel nih kenapa nih? Tapi abis itu ya jangan terpengaruh sama dia tetap kita harus fokus terus Iya jadi justru ngambil momentum dari situ tuh ya gas ya Ya itulah berpartner kadang tuh memang gampang-gampang susah ya Kadang kita harus gimana sih komunikasi tadi ya yang dibilang gas ya lebih baik Oke sekarang lawan The Dedis Kalau biasanya di latihan sering menang apa sering kalah? Sering menang sering kalah Sama sih kayak mas Kevin Lebih Oh lebih sering kalah berarti Iya sama Karena pukul-pukulannya sulit Apalagi kalau Hendra Iya ini beda main sih ya Iya beda banget pola-pula main Nah terus kenapa kalian bisa menang di final itu? Satu kita lihat dari kondisi bangasan Kan kakinya sudah mulai Sakit ya Iya sakit jadinya Mungkin itu juga rezeki kami bisa menang Kan kata babah gini Jangan dilop terus ya Kan kaki gue lagi sakit nih Gitu kan Sempat-sempat ngomong gitu Pas sebelum main Aus lu ya Colong gue katanya Saya pis lo katanya Lihat terus gimana kan? Habis itu Ya enggak lah bang Masa disepis lo Tapi dalam kenyataannya Diflik gak sama kalian? Enggak Enggak sama sekali Hebat loh Padahal mungkin ya Pastilah karena kaki sakit Jadi kan Pasti gak enak juga bergerak ya Tapi apa Kunci kemenangan kalian Di final Udah gak nyolong Udah gak banyak ngelopin Kuncinya Kuncinya Sempat Saya ngomong ke Vicky Pas interval Sempat ngomong Hei ki Hei kita bisa Mau kapan lagi Juara oleh kan Jangan Jangan gak enakan Sama senior Ini kan di dalam pertandingan Kita harus bener-bener Buktiin Kalau kita tuh bisa Iya Rasa sungkannya tuh Di jalan di lapangan tuh Dilewatin dulu Karena kan ini turnamen gitu loh Di dalam lapangan boleh Sadi sama siapa aja Mending kalau di luar lapangan Harus tetap sopan Iya Nah itu dia Bener banget Sobat Bjarum Kalau sudah di lapangan Pokoknya Berjuang ya Iya berjuang Untuk bisa menang Atau kalah gitu ya Tapi yang menarik statementnya Ini mimpi gak sih gitu Ini mereka sebet Apa bikin statement Kalaupun ini mimpi Biarlah saya Hidup dalam mimpi ini Ah so sweet Tapi bener-bener mimpi menjadi kenyataan ya Iya mimpi Gila gak Kamu bakal kepikir gak gas Maksudnya Main lawannya berat Udah gitu Berakhir juara Wah gak ada kepikiran sama sekali ci Gak ada kepikiran sama sekali Kalau Bener-bener bisa juara Naik podium tertinggi Udah gak nyangka banget saya bisa Kasih tau dong rasanya gimana gas Rasanya Sedih Bangga Seneng Wah campur aduk Iya sih Apalagi All England All England Dan terus Dua tahun kemarin Prestasi masih belum Masih belum stabil lah ya Ini titik awal Ya ampun aku Ya kita semua juga terhari ya Waktu nonton Bagas Wikri Ya walaupun terlepas Musuhnya juga sesama Gandaputra Indonesia ya Tapi melihat perjuangan kalian tuh Luar biasa sih Jadi terhari deh Terus dengan Keberhasilan di All England Memang sudah planning Untuk empat turnamen nih Memang sudah planning Ya sudah planning Dari Indonesia Kita Didaftarin Empat turnamen Ya mau gak mau Kita harus siap Terus Tapi Bagas sendiri Lihat empat turnamen ini Hasilnya gimana gas Alhamdulillah sih Cukup baik Sedikit Konsisten Tidak bener-bener Mengecewakan sama sekali Kita berdua pun Bener-bener bersyukur Udah bisa Main bagus Ya Meskipun Pertandingan ini mepet Betul Ya kan Ya Alhamdulillah Ya Dari empat Kejuaraan ini Apa yang Dievaluasi oleh Bagas dan Wikri Ya kita Jangan cepat puas Sempat ngomong berdua Haki Jangan cepat puas Gas manggilnya apa? Fikri Ki Jadinya Ki Kalau gak Ki Sohibul Banyak panggilan Terserah Daya pokoknya Oke Kalau Fikri manggil kamu apa gas? Mas Bagas Mas Bagas Oke Ya Jangan Ayo Ki Kita jangan cepat puas Kita bisa Ayo Masih ada pertandingan ini Kan abis dari Olenglan Kita sempat bilang Yaudah Ki Kan kita kalah Di R1 Jadi Apa? Lawan India Iya lawan India Kalah Babak pertama Abis itu Yaudah Ki Gak apa-apa Isirahat dulu Pelati pun juga ngomong itu Jadinya yaudah Kita isirahat Refresing Nah yaudah Abis itu kita Persiapan lagi Di Korea Open Ya Alhamdulillah kan Kita Menang Menang WO Dari Simbak Jil Itu Korea Nah Abis itu kita ketemu Pram Yere lagi Iya benar Abis itu Ya kita Gak menyangka juga Bisa masuk semi Di Super 500 Jadi memang Kalau lihat Road Apa Dari 4 pertandingan ini Olenglan Selesai hari minggu Main lagi Swiss itu hari apa? Mainnya besoknya main Waduh Mepet ya Iya besoknya Kita Ke Swiss Besoknya langsung main Oke Jadi itu Kalah Round 1 Terus abis itu baru di Korea ya Mulai Apa Catch up lagi gitu Jadi sejauh ini boleh dibilang Cukup puas ya Dengan 4 pertandingan yang ada ya Oke mudah-mudahan Kedepannya Tentu saja bisa Lebih baik ya Ini berarti Selang sebentar Harus Berangkat lagi Berangkat lagi ya Ke Ke BAC Kejuaran Asia Iya kejuaran Asia Oke Nah sekarang pertanyaannya Komunikasi kalian gimana sih sebenarnya selama ini? Baik dalam saat susah Maupun senang? Kita tetap enjoy Serius Serius Gak pernah berantem? Gak pernah Gak pernah sama sekali Bener Kita tetap enjoy Gitu ya Apa karena kamu yang banyak ngalah? Capek juga sih Kalau berantem Bener juga sih Kalau berantem capek Karena gini loh guys Banyak juga pasangan-pasangan Di ganda putra tuh Kalau di lapangan tuh Keliatan aja Kalau mereka tuh lagi Ya komunikasinya gak bagus dan gimana Tapi kayaknya kamu berdua Enggak nih sejauh ini Enggak sejauh ini Baik kamu maupun Fikri Mungkin sempet Kayak Latihan pernah nih Lagi main jelek banget Saya sempet Nyalain partner Tapi abis itu Jangan-jangan kayak gitu Jangan kayak gitu Bercanda lagi sama Fikri Jadi kalau kamu sama Fikri Beda usianya? Setahun aja Oh cuman setahun ya? Iya setahun aja Oke jadi komunikasi bagus Kalau main di lapangan Siapa yang lebih tegang sebenarnya? Bagas atau Fikri? Dua-duanya sih Oh dua-duanya? Kadang saya bisa tegang banget Kadang Fikri juga bisa tegang banget Tapi kalau dari segi rotasi Gas Mas Joe ini Siapa yang lebih banyak jadi Apa ya Motornya nih Untuk kalian? Motornya Di Fikri sih depan Dia banyak main Banyak main depan Karena Bisa buat ngumpan Bola Semesnya Cuma namanya Apapun posisinya Kalau lagi tegang Memang Susah ya? Susah ya sulit Terus diapain? Kita paling Semangatin Aiki Bisa yoh Semangat yoh Bisa Teriak aja Tidak apa-apa Biasanya kalau tegang Kita teriak Atau apa kan Lompat-lompat lah Apalah Sedo-sedo Ya gak jelas gitu nih Yang buat kita gak tegang Oke Sekarang Waktu Main dengan Jepang Yang nge-coach Reoni Mainaki ya? Iya betul Ini kenapa bisa Reoni? Kenapa gak Harry Ipe? Mungkin Kawannya juga mau kali ya Karena kan itu bekas anak buahnya Bekas anak buahnya Iya jadinya Udah Gue aja sini yang officialin Gue udah tau dia Tapi emang bener begitu guys? Iya bener Dia ngomong gitu ke saya Jadi maksudnya Strategi yang dikasih juga Lebih Tau gitu kali ya Iya lebih tau Karena udah pernah megang mereka ya Mantan anak buahnya Apa pun Rucu banget ya mantan anak buahnya Nge-coachnya beda Eh menang lagi Iya Luar biasa Oke Dengan adanya All England menjadi juara Apa dream Atau apa ya Impian terbesar Bagas dan fikri? Impian terbesar Semoga Bisa Juara di setiap Turnamen Ya paling ingin sih Olimpik Amin Mengejar Olimpik 2024 Yes Tuh Sempatu bejarum Impian terbesar Olimpiade 2024 Kalau kejuaraan bergu Thomas Cup? Ingin juga Ya kita kan Disini kan bergu Ya Yang penting kita Kita sendiri harus bisa Semaksimal mungkin Karena Berarti Kita nyembang poin Ya sangat berarti Kalau kita nyembang poin Bener Tapi Squadmu ini Gak ada satu ya Gak ada Gideon Iya Karena lagi Pas keoperasi gitu ya Gimana ngeliat format Gada Putra Di Thomas Cup sekarang Das Aduh Baru pertama kali juga Ngerasain kan Tapi belum Belum main Baru Namanya aja masuk Ya Kita aja Kita lihat besok aja Nanti gimana Tapi siap ya guys Kita siap Selalu siap Kalau dipasangkan Untuk main Terutama di Apa ya istilahnya Partai-partai Menegangkan Gimana guys Ya kita Saya Selalu siap sih Mau Mau diturunin Siap Mau gak diturunin Juga gak apa-apa Ya Kalau gak diturunin Masih bisa latihan juga Masih bisa dukung Support Doa Ya kalau kita Saya main Ya semoga bisa Semaksimal mungkin lah Di lapangan Untuk nyumbang poin Iya Gas Tapi buat Bagas Beda gak sih Pertandingan Bergu sama Perorangan Beda Kalau bergu tuh Lebih tegang Lebih tegang Karena kan Kita nyumbang poin Kalau perorangan Ya kita aja sendiri Iya Gak mikir orang lain Iya bener Jadi Walaupun Buat Bagas ini Lebih Menegangkan Tapi siap ya Kalau diturunin Ya amin lah Mudah-mudahan balik lagi Ke Indonesia Tetap di Indonesia Mas Tegas Piala itu Mas Itu dia ya Sobat Pewe Jarum Sudah ngobrol Sama Bagas Mulana Tadi soal All England Soal penampilannya Di 4 turnamen Soal rencana Kedepannya Pokoknya serba Turnamen Sekarang Aku mau ganti Ganti topik Ganti pertanyaan Lebih ke Bagas pribadi Bagas Pertanyaan pertama Lahir di Cilacap Iya Tapi beneran Asli orang Cilacap Asli orang Cilacap Ibu bapak Asli Cilacap Terus Kenapa Sekarang tinggalnya Di Bekasi Karena orang tua Kerjanya Dapatnya di Bekasi Jadi ya Mau gak mau Ikut ke Bekasi Jadi sejak kapan tuh Di Bekasinya ini Sejak Lahir di Cilacap Dibawa umur Berapa bulan gitu Dibawa ke Bekasi Oh berarti sebenernya udah lama ya Iya udah lama Tinggal di Bekasi Udah lama Iya dari Sampai sekarang Iya istilahnya dari baru lahir Iya baru lahir Sampai sekarang ya Oke Nah itu Sobat Bejarum Kalau yang belum tau Aslinya Lahirnya Di Cilacap Tapi besarnya lah ya Boleh dibilang Di Bekasi Seperti itu Sobat Bejarum Terus pertanyaan selanjutnya Nama Bagas Maulana ini Ada arti khusus gak sih? Ada arti khusus Terus saya gak nanya Sampai segitunya ke orang tua Namanya keren loh Bagas Maulana Tapi orang tua gak ngasih tau ya Kenapa dikasih Nama Bagas Maulana Gak ngasih tau Saya Gak ngasih tau Oke Oke berarti memang Apa Itu aja nama yang dikasih Orang tua ya Ke Bagas gitu Terus Suka badminton Mulai umur berapa Bagas? Umur kelas 2 SD Berarti umur 7 tahun Umur 7 tahun Gara-gara Tapi itu Gara-gara Bapak saya Suka ngajak Main badminton Ngajak Iya ke lapangan badminton Ngeliatin Dia main badminton Bapak saya tuh Sama bapak-bapak Oh bapak tuh main Iya bapak main Main-main aja Cuma bukan atlet gitu loh Main-main aja Habis itu Di umur 3 4 Kelas 4 4 SD Saya udah mulai Masuk klub Badminton Di Jakarta Raya Sempat abis itu dimasukin Dilihat kok Kayak berbakat gitu Kata pelatih Bapak saya ngomong ke saya gitu Abis itu Ya abis itu kita Saya pindah lagi ke ISBC Abis itu ISBC Main Ya Dari main single dulu tuh Main single Main single Abis itu Dicoba lah ke sini Ya Alhamdulillah Terima Ke PB Jarum Berarti masuk PB Jarum Umur berapa? Umur Kelas 2 SMP Oke Berarti sekitar 12-13 Iya 12-13 tahun Itu langsung main ganda? Langsung main ganda Oke Berarti pelatih Pertamanya Lukas Lukas ya Itu pasangannya siapa dulu? Pasangannya Andika Rama Enggak Andika Rama Pertama kali Andika Rama Abis itu Akbar Gusti Ramadhani Abis itu Siapa lagi ya? Banyak juga ya partner Terus Dari situ Mulai Bisa masuk ke pelatang saya tuh Gimana Kes? Ada kejuaraan Kejurnas Di Solo Oke Ya 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Tadinya kalau Saya gak juara disitu Saya mau dimasukin tentara Wah Serius? Serius Maksudnya Bapak udah punya planning? Iya udah punya planning Kalau gak tentara Iya badminton Oke Maksudnya karena apa tugas? Karena umurnya Atau karena apa? Kan Kalau 2016 gak masuk Masih aja tahun depan Kenapa Di 2016 itu Diponis Pokoknya Kalau gak ini Pindah tentara Gitu kenapa? Ya mungkin dari Postur Saya juga sih Nah Saya kan posturnya tinggi Janya Bapak support juga Kalau mau jadi tentara Jadi udah gak apa-apa Kalau Kalau bukan rejeki di Kemarin di Badminton Di Kejurnas Solo itu Yaudah Tentara aja Ya makanya Tapi maksudnya Bagas sendiri oke Ya oke-oke aja sih saya Ya padahal tuh Maksudnya Apa ya Mungkin Masih pengen prestasi Tapi harus ada batas Sekali ya Dari Bapak ya Tapi kenapa 2016 yang dibuat Batasan? Karena Itu kan Akhir tahun saya juga Udah 98 Itu Udah akhir tahun Buat masuk ke Platnas Karena kalau misalkan Tahun depan Udah gak bisa masuk Platnas Iya Ya itu Udah akhir tahun Aduh Apa Puji syukurnya itu Masuk ya Dari situ ya Waktu tuh prestasinya Gimana tuh Di Solo itu Kejurnas Alhamdulillah Juara sih Ya juara Partnernya? Partner Calvin Christanto Oke Iya bener Calvin Christanto Nah juara Otomatis masuk Platnas ya Iya otomatis masuk Platnas Udah ada kabar begitu kan Iya Ya udah Tentaranya enggak Tetep Kayaknya masuk Blue Tankies Di Platnas Itu berarti Salah satu Apa ya Persimpangan Jalannya Bagas ya Iya Dimana Pokoknya Di titik itu Ada pilihan Untuk ke tentara Atau Melanjutkan karir Badminton Tapi Tuhan sudah menentukan Jalannya beda Iya 2016 2016 Masuk ke Platnas Terus 2022 Berarti sekitar 6 tahun kemudian 6 tahun Penantian yang Gak gampang ya guys Iya gak gampang banget Tapi itu dia Sobat PB Jarum Kerja keras ya berarti ya Iya Yang sangat dibutuhkan Komitmen lah Dan tidak Pantang menyerah Begitu ya guys Yang membuat Akhirnya Bagas Vikri Juara All England Bayangin Turnamen yang Paling Salah satu yang Paling bergengsi Super seribu Mereka berhasil menjadi juara Oke Bagas Kalau melihat Karakter Bagas sendiri Bagas ini orangnya Kayak apa sih Banyak yang ngomong sih Gak neko-neko Katanya Iya bener Itu tadi Beberapa pelatihnya Sudah ngomong Memang Bagas tuh gak Neko-neko Terus Pemalu Iya Pemalu Terus apa lagi guys Katanya percaya diri Percaya diri Apalagi ya Udah sih itu aja saya denger Oh baik banget ya Baik banget loh dia Sobat Pembejarum Terus Hobinya apa sih Hobinya Main game sih Oke Iya main game Main game Selain main game Bagas Gak ada Udah main game aja Luar biasa loh Seneng banget nih ya Dengan Bagas yang Jadi Kebanyakan menghabiskan waktu Kalau gak Main game Ya Ngapain lagi guys Selain itu Lagi ya Gak ada ya Lebih kebanyakan itu ya Latihan pokoknya ya Iya latihan pokoknya Oke Pertanyaan lagi Yang sering ditanyakan orang Kenapa Bagas harus pakai headband Aku dulu yang jawab nih Sobat Pembejarum Itu tuh Kayak Ininya loh Jimatnya Bagas Ya bohong Kenapa Bagas selalu pakai headband Satu Keringetan Oke Keringetan Suka netis ke mata Jadi perih banget Matanya Apalagi saya pakai softline kan Oke Kayaknya suka kelilipan gitu Mending saya pakai headband aja lah Jadi udah pakai headband Eh malah jadi rame Iya bener Jadi rame nya gimana guys? Jadi rame Pakai headband Manis banget ketanya Asik Memang manis kok ya Bagas ini ya Gak pakai headband juga manis Sobat Pembejarum Tapi Sejak kapan Bagas pakai headband? Baru tahun ini Nah iya Baru banget padahal Sebelum-belumnya gak ya? Sebelum gak pernah Tapi memang kepikiran ya Bahwa ini bisa Ganggu Makanya Iya Pakai headband ya Pakai headband Sekali-sekali dong Gas pakai headbandnya tuh Yang warna-warni gitu loh Makanya Warna gelap terus kan Jangan Gak cocok kalau warna-warni Gak cocok? Gak cocok Kenapa tuh? Kayak badut Kayak badut Gak Bagas sama pakai apa aja Ganteng ya Sobat Pembejarum Oke itu menjawab pertanyaannya Kenapa pakai headband? Selain Terlihat lebih manis Iya kan? Tapi ada alasan Yang sebenarnya Dikeringatnya Gak masuk ke mata Karena ini Bagas ini pakai softline ternyata Gitu loh Sobat Pembejarum Yang penasaran Sama headbandnya Boleh kok Kalau Sobat Pembejarum Mau ngusulin Headband apa Yang paling cocok Dipakai Sama Bagas Mola Nah boleh banget Silahkan ya Dipikirin Hah kayaknya cocoknya pakai ini nih Gitu Nah terus Pertanyaan selanjutnya Kalau tentang Fikri Gimana sih sebenarnya Karakter dari Fikri Kalau menurut Bagas sendiri Kalau Fikri tuh Orangnya Mau Mau Kita ajak pun Eh ki tambahan Ayo Eh tambahan Ya gak neko-neko Jadi semangat ya Semangat Orangnya semangat Pokoknya Dia maulah Kalau diajak tambahan gitu Jadi sama-sama punya Passion yang sama Sama-sama rajin Tapi tau gak Sobat Pembejarum Yang beda Fikri tuh kalau Punya pacar ya Dia Apa ya Menyatakan Di media sosial gitu Bahwa Sayang Begini-begini-begini Statusnya Bagaimana dengan Bagas Ya kan Gas Gimana gas Pacar ada ya Pacar ada Aduh ada Sobat Pembejarum Gak perlu patah hati Pokoknya Masih statusnya pacar Ya kan Belum tahu Kedepannya gimana Wah kok malah Menyemangati Sobat Pembejarum nih Nah Tapi Kenapa gas Gak kayak Fikri Gaya pacarannya kok beda ini Bukan saya banget sih Oh gitu ya Kalau Bagas banget tuh Yang kayak gimana Yang kayak gini Oke Artinya Dijalani aja Iya dijalani aja Tapi ada privacy gitu ya Iya ada Privacy Jadi Udah pacarannya berapa lama gas Hari ini 4 tahun Hari ini 4 tahun Aduh Happy anniversary 4 tahun cukup lama ya Apa sih Karakter Wanita idaman Bagi Bagas Maulana Iya saling ngertiin Apalagi kondisi kan Jadi atlet tuh Capek Betul Paling penting tuh saling ngertiin aja udah Dan si Jo ini Anu ya Maksudnya Bisa komunikasi Dan bisa saling ngertiin Iya saling ngertiin Nah Paling bisa ngertiin Atlet guru tangkis tuh ya Sesama Atlet guru tangkis Nah sobat baby jarum Sudah tau belum Siapa Pacar bagas Kalau aku udah tau Gas Sebutin dong Namanya Terus jangan deh Aow Aow Apa Aow Aow Pake inisial loh Aow Kalau aku Sebutin nama Pertamanya aja boleh gak Boleh Siapa Gas Namanya Gas Aurum Aurum Oke Congrat ya Yang penting tuh Apa sih Kalau misalnya kita Berpacaran di dalam Dunia Badminton gini Gas Kalau lagi mengejar karir gini Kayak pacarannya Mesti gimana Gas Mesti saling support ya Saling Ada gitu loh Saling membutuhkan juga Kalau misalnya kita lagi Down apa Dismangatin lah Jangan malah Makin tambah beban Jangan malah Dikasih beban Lebih berat Gitu ya Gas Cuma Ya Komitmennya Dan fokusnya Mungkin bukan kesana sih ya Iya Karena sekarang ini bagi bagas ya Artinya tetap prestasi Nomor satu Jadi kalau sudah begitu Jarang ketemu dong Jarang banget sekarang ketemu Aduh jarang banget loh Ya karena emang kejuaraan banyak Persiapan latihan juga banyak Iya sih Itulah konsekuensi Sobat PB Jarum Menjadi Apa ya Pemain bulu tangkis ya Memperkuat Indonesia Menjadi pemain utama Jadi harus Memang Apa ya Komitmen Kerja keras Itu Ya Itu yang harus ada ya Pengorbanannya gak gampang Dan tentunya Inilah harga yang harus dibayar ya Untuk menjadi seorang atlet Bulu tangkis yang handal Yang hebat Begitu Dan Sejauh ini Ternyata Sudah 4 tahun Aman-aman aja Oke Sekarang kita ngobrolin yang lain Jadi Kalau Tadi Ngobrolin soal Fikri Berapa tahun sudah dipasangkan Gas? Sudah dari 2019 Sampai sekarang Jadi 2021 Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Tiga tahun Masa-masa sulit Dimana Gas? Di 2019 Sama Eh 2020 29 2020 2021 Itu ya Masa yang gak gampang Gak gampang Kendalanya itu Karena ada pasangan baru Datang dan melejit Itu salah satu kendala tadi Yang sudah tadi Bicarakan Tapi Tidak ada kejuaraan nih Gas Mengganggu juga gak sih? Kan pandemi itu Iya Mengganggu sih Karena kita Pengen buktiin Kalau kita tuh bisa Tapi mau gimana Karena ada pandemi kan Yaudah Alhamdulillah juga Kita masih bisa Latihan Sehat Gak ada cedera sama sekali Iya Kayaknya ya Kita tetap Ya Bekerja keras Iya Aduh gila ya Kalau ngebayangin masa sulit itu Kayaknya pas pandemi itu Kemarin tuh Semua atlet Kayaknya ya Semua atlet Mengalami Hal yang sama Tapi kalau aku melihat Perjalanan Bagas Fikri Ini agak beda Karena justru Habis pandemi Masuk 2022 Langsung juara oleh Ini berarti Ada hikmahnya dong Pandemi Apa yang Apa hikmahnya sih Bagas Fikri? Malah langsung prestasinya Menjuat Hikmahnya Iya kan? Semua orang tuh Sebenernya pada saat pandemi itu Gas Antaranya Gak ngerti Kekuatan lawan Kayak gimana Gak ada pertandingan Harus latihan terus Bosen Gak tau deh Segala macem gitu ya Tapi Buat Bagas Fikri tuh Seperti apa sih? Hasilnya nyata loh Di 2022 ini Aduh gimana ya? Udah Iya kan? Di tengah-tengah Kesulitan yang ada gitu loh Malah kalian tuh Luar biasa gitu Iya kita Cuma bisa Kerja keras aja Usaha doang Usaha doang Yang terpenting ya Nah sekarang Orang tuh Begitu kalian Kapan sih mulai keluar Julukan-julukan baru tuh? Ada Bakri lah Macem-macem lah Dari ini sih B-A-C-T Yang di Malaysia Bergu Oh itu udah mulain ya? Udah mulai Bakri-bakri Dari situ Tapi Kalian paling seneng Disebut apa? Bakri sih Daripada julukan yang lain Iya daripada julukan yang lain Ada basbul Ada Apa lagi tuh? Basbul kayaknya Basbul aneh gitu Bakri paling keren Ingat gak? Ada tuh ya Sobat Bejarum Fotonya di sosmed Bareng keluarga Bakri Aku pikir ini Apaan sih? Oh ternyata Julukan Bakri itu Jadi Dipikin memenya Foto bareng keluarga Bakri Kedengerannya enak ya? Iya kedengerannya enak banget Biar disponsorin Ada sampingannya Sponsorin Holland Bakri Holland Bakri Itu maroti Oh iya Aduh ternyata lucu ya Bagas Dari tadi loh Keliatannya serius gitu Tapi kalau kata Mas Sigit tadi Suka usil juga nih Bagas nih sebenernya Emang iya? Iya sedikit Hal terusil apa yang pernah kamu lakukan? Terhadap teman-temanmu itu? Ya paling Kayak Di asrama nih Kan Asurnya atas bawah Saya di bawah Saya tenang-tenangin ke asurnya Itu pas musil ya Terus sama lagi guys Tenang-tenangin Terus Saya Sumpelin Mulutnya tuh Lagi Ngorok gitu kan Dia ngorok Berisik kan Sumpelin pake Apa Kayak sendal apa gitu Saya taruh di mulutnya Astaga Tuh ya Sama TV Jarum Yang kalem Yang baik Itu bisa usil Dan ternyata Bagas ini Usil berat Kaget lah Orang lagi tidur guys Iya biarin sih Biar bangun ya Biar bangun Lagi yang berisik ngorok Iya Terganggu ya Jadi tidurnya Jadi kan kalau dia melek Jadi bisa Kamunya bisa tidur habis itu Jadi sekarang Kalau pertandingan ke pertandingan Partner tidurnya selalu fikri Atau gonta ganti? Selalu fikri Oh gitu? Iya selalu fikri Wah Ini beda loh Sobat Bebejarum Biar membangun Kemistri Serius? Iya Oh gitu? Enggak kadang-kadang tuh ya Banyak partner Yang malah gak Sekamar Kalau lagi Pertanyaan ini malah Sekamar? Iya kita sekamar terus Ini bagian dari Membangun Kemistri? Serius? Iya Iya dari situ Terus ngapain? Kalau lagi sama Iya bercanda-bercanda Di kamar gitu Terus? Iya Enggak Gak diem-diem aja gitu Enggak Terus pergi kemana-mana bareng? Iya bareng Serius Iya serius Shopping bareng Bareng Maksudnya saya fleksibel sebenernya Kalau saya Kalau Fikri? Fikri kan Kalau ada pajar Suka ke pajar Gitu bareng Ketauan Kalau gak ada Gemba gas Iya Gas Kalau keluar negeri kemana aja sih? Kalau lagi santai? Keluarga Gak kemana-mana sih paling makan doang Makan doang Gak Misalnya ngunjungin Apa Tempat wisata Atau Shopping? Iya shopping palingan sih itu Asik Sudah nomor satu shopping Apa Apa yang dibilanjain? Baju Jaket Sweater gitu Nah itu pasti Kesenengannya Terus Fikri juga sama? Sama Hobinya Wah tumben ya Maksudnya gini Partner kompak Luar dalam Iya kan Biasanya kan ada yang gak ya Bukan ada yang gak Kebanyakan enggak malahan Yang satu kemana Yang satu kemana Kalau ini enggak ya Wah luar biasa Pantes komunikasi lancar Jadi temen sekamar Ada gak Hal-hal Paling berkesan Bareng Fikri Kejadian apa gitu Baik itu di lapangan boleh Di luar lapangan boleh Atau kejadian konyol lah Atau kejadian lucu Atau apapun Yang menurut kamu Memorable Bareng Fikri Aduh Banyak kayak gitu ya Banyak ya Sampai lupa Tapi Memang dari dulu Cocok ya Mesti Kalian berdua itu ya Enggak pernah berantem juga Enggak Enggak pernah berantem Ya kalau misalnya kita kalah nih Lalu bertanding Poinnya jauh Ya kita Cuma bilang Sorry mas Sorry Ki Udah Abis itu ya Berancang Anda lagi Hebat ya Enjoy aja Ini pasangan yang Maksudnya jarang loh Maksudnya Maksudnya gas Dari setiap pasangan Yang saya wawancara itu Biasanya Faktor Dalam tanda kutip Non teknis tinggi Artinya Hambatan komunikasi ini Selalu ada Biasanya Entah itu Ya terutama Kalau lagi kalah lah Kalau lagi menang kan Ya oke oke aja Cuma mereka Biasanya selalu melewati Masa-masa Sulit seperti itu Artinya Apa ya Ada aja kendalanya Tapi ini tidak berlaku Bagi Bagas Pikri ya Dalam kondisi Main jelek pun Kalian masih bisa Tertawa Luar biasa Oke Kalau harus bicara Sosok yang sangat Di Idolakan Bagas Hendrase Setiawan Muhammad Hasan Dua itu Iya dua itu aja Kenapa Hendrase Setiawan itu Panutan banget kan Karena Dia senior yang Enggak Yang aneh-aneh lah Neka-neka gitu Iya Semangat Semangat juangnya kan Apalagi udah di umur sekarang Dia tetap bisa Tunjukin kalau Gue tuh bisa Iya Gak kayak yang lain gitu Iya benar Dia tuh bisa Dan Muhammad Hasan Juga pun Sama Iya mereka memang Apa ya Gas bisa jadi Contohan banget Istilahnya Umur gak muda Iya Ranking Dua dunia Terus Konsisten Terus Gak neko-neko Yaudah lah Pokoknya memang Panutan banget ya Dan pengalaman mereka sih Yang terutama Sobat lebih jarum Segudang ya Itu yang bisa Bagas Fikri mungkin belajar ya Dari pengalaman-pengalaman mereka Bayangin dari Usia mereka berapa Sampai sekarang Profesional istilahnya ya Tapi mereka Beneran survive ya Untuk bisa tetap Berada di ranking Dua dunia Gitu tadi gitu Nah Sudah ngomongin soal Pemain Tadi ya Yang difavoritkan Kalau pelatih favorit Ada gak? Pelatih favorit Baru-baru ini sih Ko Ar Yano Kenapa Ko Ar? Ada sih Coach naga Api sama naga Air Berarti kalau Coach naga air Berarti Coach naga air Kenapa tuh guys? Ya Kenapa ya Bisa dia Apa Enjoy aja gitu Dan pun Kalau Kayak masih anak muda Oh gitu Jadi nyambung gitu ya guys Nyambung Kalau Ko Heri guys? Ya Ko Heri Enak juga Cuma kan Lebih Ini kalian Udah lebih Apa Omongannya sudah Beda Dan mungkin lebih galak ya Karena naga api Bisa jadi Tapi Kalau melihat Perpaduan mereka tuh Perpaduan yang oke gak sih? Coach naga api Dan naga air Oke banget sih menurut saya Kenapa tuh guys? Misalkan Ya kompak lah Yang satu Mau programnya ini Yang satu programnya ini Janya saling Saling isi Gitu Saling butuh Kayaknya Kalau Ko Heri Ya kita Harus dapat power Kalau Ko Heri Yang dapat halusnya Gitu Iya Pas Iya jadi memang ini Dua karakter yang beda Sobat Wejarum Terus juga Saling melengkapi juga Di dalam Lapangan ya Makanya Ganda Putra nih Paling top deh Kalau ngomongin Ganda Putra Indonesia Gak pernah habis Regenerasinya Setuju ya guys ya? Iya setuju Gila Dari Gak tau dari zaman kapan Sampai sekarang Konsisten Penyumbang medali Penyumbang gelar juara Terbanyak Untuk Indonesia ya Nah sekarang Harapan Bagas pribadi Apa sih? Semoga Bisa konsisten Nah itu yang penting Ya itu konsisten Paling penting Bisa Main bagus Semaksimal mungkin Di Turnamen apapun Karena Kita juga Gak Nargetin juara Apapun Kalau Saya sendiri Nargetinnya Bermain bagus Di lapangan Karena ketika Mentargetkan juara Ini bisa Malah Takutnya beban Bagas Ya artinya nih Harus di titik yang Normal ya Kan Apalagi Jangan berpikir Wah gue udah juara Jadi gue harus Kayak gini Malah beban Tapi memang Dimana-mana Gas Mempertahankan Lebih sulit Jadi Bagas dan Fikri Di setiap pertandingan Akan memulai setting Dengan Pokoknya Gue tampilkan yang terbaik Ya Tampilkan semaksimal mungkin Kayak Kalau lihat ganda Itu Ya enggak sih Semua sektor ya Paling susahnya memang Rally point Poin-poin kritisnya Nah itu biasanya Mesti gimana sih Gas Harus sabar banget sih Ci Aduh Itu tuh Harus sabar Harus tenang juga Harus tenang juga Jangan Jangan salah Pukul lah Ini kompetitif banget sih Sekarang nih Nah kalau melihat Lawan yang ada Dari Nggak bilang Indonesia Dari negara lain Bagas Fikring Ngeliatnya Yang terberat Itu yang mana Yang maksudnya Bakalan saingan Apa nih Wah ini susah nih Rame lah Kalau Dari saya Nggak ada sih Rata semua Oke Badminton sekarang rata Udah nggak ada yang bagus Yang ini Bagus banget ini Nggak ada Menurut saya rata semua Kenapa bisa bilang begitu Gas Karena Kita juga Sudah mencoba main Bareng Iya Janya kita udah tau Pukulan-pukulan gimana Tanya ya Sama rata lah semua Iya Jadi kurang lebih Kalau lihat perkembangan Ganda Putra juga cukup Apa ya Menyebar Ada penyebaran gitu Cuman Berarti buat Bagas tuh Secara kualitas Hampir sama semua Gitu ya guys ya Kurang lebih ya Jadi siapa yang siap aja nih Iya Yang akan menang ya Jadi nggak ada Sesuatu yang istimewa Siapa Kalau dulu Ada masanya kan gitu ya Iya Yang ini nih paling susah Iya Lawan negara ini Kalau sekarang nggak ya Nggak ada sih Vietnam Dari Vietnam tuh Atau ke Jepang Cuma di Vietnam Saya cacar Jadinya Nggak berangkat Batal Kedua Pantar saya ulangan Maksudnya ujian 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 Mudah-mudahan deh guys Bisa ke Jepang Tapi mudah-mudahan juga Bisa juara Amin Oke Sekarang pertanyaan terakhir Pesan Untuk Sobat PP Jarum Ada nggak? Pesan Untuk Sobat PP Jarum Semoga Jangan bosan nonton konten PP Jarum Amin Semoga Dapat Inspirasi dari Sobat PP Jarum Iya Artinya memang Kita semua nih Para atlet juga Butuh dukungan ya Bagas ya Karena gini Perjalanan mereka juga Tidak mudah Kadang-kadang bisa menang Kadang-kadang bisa kalah Kalaupun kalah Mereka tuh Sudah berusaha ya guys Bukan Nggak ada yang mau kalah Jadi Mohon dukungan gitu ya guys Untuk Bagas Maulana Dan juga Fikri Nantinya bisa Berprestasi terus Kedepannya Bisa konsisten Bisa mengharumkan Nama bangsa Dan negara Tercinta Indonesia Gitu ya guys ya Oke terima kasih Bagas Sukses terus Bangga kita Bisa Melihat Bagas Dan Fikri Menjadi juara Olingland Thank you Terima kasih Sobat PP Jarum Itu tadi Cerita Bagas Maulana Atlet ganda putra Asal Indonesia Yang menjadi juara Olingland Di ganda putra Di tahun 2022 Kalau kalian suka Dengan cerita Bagas Pastinya suka dong ya Dan mau berikan dukungan Buat perjuangan Bagas Yuk kita kasih like Dan komen Share sebanyak-banyaknya Video ini Dan pastinya Subscribe Youtube PB Jarum Dan terinspirasi Mari bersama Teruskan semangat juara Kita berjumpa lagi Di episode Yang lainnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih.